Intro Yo Mirza kembali lagi di Insert Pagi Masih bersama saya Rian Ibram Kali ini kita akan melihat berita bahagia dari selebriti muda ya Kali ini kalau misalnya melihat mereka kayaknya sih sebenarnya pas banget Walaupun pacarannya katanya baru 3 bulan Baru saja mendeklarasikan kalau mereka pacaran Ada Mika Tambayong dan juga seorang laki-laki mantan dari Priscila adalah Vero Wallando Jadi kabarnya mereka ini cinta lokasi Dan sampai dengan sekarang pacaran 3 bulan jarang bertengkar Ya iya dong jarang bertengkar orang baru 3 bulan ya Tapi kalau misalnya saya lihat sih bisa dipastikan jarang bertengkar Mungkin mereka juga karena jarang ketemu kesibukan satu sama lain Kita akan melihat bagaimana kebahagiaan dari seorang Mika Tambayong dan juga Vero Wallando Selengkapnya ini dia Jarang terlihat tampil bersama Rupanya sejak kurang lebih 3 bulan lamanya Artis cantik Mika Tambayong dan Vero Wallando resmi berpacaran Meski masih terkesan sedikit menutupi hubungan percintaan keduanya Namun dari bahasa tubuh yang ditunjukkan Vero Tak bisa mengelak bila ia tengah dibuat jatuh cinta akan sosok Mika Tambayong Lantas sejak kapan keduanya mulai saling dekat? Gampang kan ya? Belum lah Ini antar kabur dia Iya 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 Sejak kapan sih udah berapa bulan kali yang? Kita dekat udah hampir lebih dari 3 bulan ya Jadi dari kita syuting di Menado waktu itu Tapi kita tahun ini Tahun ini kan bukan tahun lalu Jadi udah cukup lama dekatnya Kita masih menguji lah Kita masih menguji Kan udah proses juga kenalan semua-semua lain Maksudnya sebenernya gak 3 bulan juga sih Kita syutingnya awal tahun kemarin gitu Dan kayak kenalnya juga udah cukup lama gitu Jadi aku udah semakin kenal dia Semakin kenal keluarganya Dan sebaliknya juga gitu Jadi ya kayak lagi pengenalan lah Ya ini merupakan kali pertama Mika mau mempublikasikan jalinan asmara Mengingat sebelumnya ia cukup tertutup seputar kehidupan pribadinya khususnya asmara Namun saat kemarin membenarkan kisah cintanya dengan Fero Mika memang masih terlihat malu-malu Di usia hubungan keduanya yang masih terbilang seumur jagung Baik Fero dan Mika mengakui bila kisah asmaranya sedang mesra-mesranya Dan jauh dari pertengkaran Enggak bukannya gimana ya Maksudnya aku kalau misalkan aku ngerasa Ini kan kehidupan pribadi juga ya Dan aku kayak gak pernah ngasih tau aja Aku punya pacar loh gini-gini Ini kan emang ya ditanyain aja langsung gitu Jadi yaudah gitu Iya jarang berantem Ntar lagi kayaknya nih Jangan Gak-mudahan gak ya Tapi kalau gak berantem dalam hubungan sih Ngomong kosong sih Pasti ada masalah lah Kan orang nikah aja masih berantem Iya Kayaknya Tapi gak apa-apa lah Makanya disitulah Kita bilang kita lagi menguji gitu Sampai sejauh mana sih Ketahanan rasa ini gitu Apa yang kita punya Aduh Keras deh Aku kayak mau yang mikir lagi Padahal yang penyanyi Mika ya Sebelum resmi melabuhkan hatinya ke Fero Mika memang kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria Namun kabar tersebut hilang begitu saja Di balik keberhasilan Fero meluluhkan hati wanita 22 tahun itu Ia mengaku bila tak mudah Dan butuh kerja keras Untuk bisa membuat hati seorang Mika tambah yang dulu Lantas apakah Mika termasuk wanita edaman Fero Dan bagaimana sebaliknya Cukup Cukup membutuhkan kerja keras Enggak lah Enggak lah Saya gak percaya yang namanya cinta itu datang tiba-tiba gitu loh Harus butuh proses Butuh proses perkenalan Saling mengenal Lihat latar belakang keluarganya Terus Apa namanya Orang ini smart atau enggak Orang ini bisa bergaul atau enggak Gimana cara dia memperlakukan orang lain Itu yang membuat oke Kayaknya ini orang cocok Ini orang baik Ini orang pantas Sepadan Gitu Karena kalau misalnya hanya Mau bilang cantik dan ganteng Banyak orang di luar sana lebih ganteng dari Fero Walandu Bukan main Kategori wanita idaman itu kan Tentatif lah Kayak orang bilang cantik atau ganteng ya Belum tentu yang menurut kita cantik Menurut orang itu juga cantik Gitu Tapi Ya balik lagi Atitude Dan Cara dia menghadapi masalah sih sebenarnya Itu baru akan kelihatan Seorang Mika aslinya seperti apa Seorang Fero aslinya seperti apa Gitu Ketika ada masalah Ketika ada ujian Ada Berantem Seperti apa cara kita menyelesaikan masalah Barulah akan kelihatan semuanya Aku kayak enggak pernah punya Pria idaman harus kayak gimana-gimana gitu Enggak sih Jadi kayak Nyari yang Yang penting hal-hal prinsip aja Udah kayak siliman Terus Di studio anak-anak tua Iya Terus smart Iya Terus sisanya udah sih Menurut aku kayak Kalau masalah pria idaman Aku enggak punya Jadi kayak Selama yang klik Apa ya Kalau ngeliat kayak gitu Enggak lah Karena ngeliat kesuksesan seorang Enggak Maksudnya kita kan menentukan Teman hidup Atau pasangan hidup kita Karena Attitudenya satu Iya Karena karakter dia Gitu loh Percuma juga Maksudnya lu mau Kaya Lu mau banyak duit Tapi suka marah-marah Terus Suka Ngomong kasar Percuma juga Buat apa Jadi Enggak lah Bukan karena Fero sekarang jadi apa Terus Mika Tiba-tiba suka Enggak Meski terbilang baru Dalam berpacaran Namun rupanya Hubungan keduanya Sudah mendapat restu Dan lampu hijau Dari pihak keluarga Bahkan di usia Fero yang menginjak 26 tahun Ia tak menampik Bila memiliki keinginan untuk menikah Mengingat beberapa temannya Sudah berkeluarga Dan mempunyai anak Lalu apakah Mika dan Fero Akan segera melanjutkan Hubungan keduanya Ke jenjang pernikahan Ya Kalau orang tua sih Enggak terlalu banyak Ikut campur urusan Pribadi Fero lah Selekat kan udah gede juga Teman-teman sumberan Fero Udah banyak yang nikah malahan Iya bener Masa mau diurusin Kayak anak kecil lagi Enggak lah Enggak kayak gitu Waduh Udah pada punya baby gitu kan Lucu gitu Cuman ya nantilah Karena ketika kita sudah menikah Pasti skala prioritas Di hidup kita berubah Iya Gitu Dan itu sayang banget Kalau ini sekarang lagi momennya Masih muda enggak? Masih belum lah Nantilah Tiga tahunan Empat tahunan masih oke lah Enggak Enggak Jangan lah Jangan Enggak Kita masih Dia masih fokus sama bisnisnya Sekarang masih Fokus dengan pekerjaannya Aku juga masih menyelesaikan sekolah Dan aku masih mau lanjut juga Abis itu Dan masih muda lah Kita Dan gak ada paksaan apa-apa Kan maksudnya kayak nikah Atau apapun kan Bukan lomba-lombaan gitu ya Kapanpun siap Baru Kan udah gede juga Teman-teman sumberan Fero Udah banyak yang nikah malahan Iya bener Masa mau diurusin kayak anak kecil lagi Enggak lah Enggak lah Enggak kayak gitu Waduh Udah pada punya baby gitu kan Lucu gitu Cuman ya nantilah Nantilah Karena ketika kita sudah menikah Pasti skala prioritas Di hidup kita berubah Iya Gitu Dan itu sayang banget Kalau ini sekarang lagi momennya Masih muda enggak? Masih belum lah Nantilah Tiga Tiga tahunan Empat tahunan masih oke lah Enggak Jangan lah Jangan Enggak Kita masih Dia masih fokus sama bisnisnya Sekarang masih Fokus dengan pekerjaannya Aku juga masih menyelesaikan sekolah Dan aku masih mau lanjut juga Abis itu Dan masih muda lah Kita Dan enggak ada paksaan apa-apa Kan maksudnya kayak nikah Atau apapun kan Bukan lomba-lombaan gitu ya Kapanpun siap Baru Selamat untuk Mika Tambayong Dan juga Fero Wallandao Yang pacarannya baru Tiga bulan Memiliki resa Semoga hubungan mereka ini Semakin mesra Dan semoga Film baru mereka berdua juga Bisa dicintai para Pemiasa dan juga pecinta industri film di Indonesia Tapi kalau misalnya kita lihat tadi Mika Tambayong Dan juga Fero Tentang kenapa ya Kalau aku melihatnya Mika semakin langsing loh Apakah Ini bukan berarti enggak bahagia dong Sama Fero Pastinya lebih bahagia lagi ya Tapi kalau ngomongin soal Fero Katanya teman-teman dia Udah banyak yang nikah Hei tenang Fero pasti muda Banyak selebriti yang sampai dengan sekarang Usianya lebih dewasa Tapi belum nikah-nikah Misalnya Ivan Gunawan Kalau mungkin soal Ivan Gunawan Bermirsa Kabarnya Ivan Gunawan ini Yang sampai sekarang belum nikah Mau pindah Ke suatu negara Apakah Belanda Atau jangan-jangan Amerika Atau Perancis Atau Jerman Sesaat lagi jangan kemana-mana Tetap di Incer Pagi Terima kasih telah menonton